Bribka Riki Rizal atau Bribka RR adalah satu dari empat tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sekian lama untuk pertama kalinya, keluarga Bribka RR juga bersuara ke publik. Paman dari Bribka RR yakni Sukocho kepada Kompas TV, Jumat 12 Agustus 2022 berharap banyak kepada Presiden Jokowi terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Pol Nofrian Shah Yoshua Huta Barat atau Brigadir J. Bribka Riki orang baik, bukan orang nakal, saya mohon kepada Bapak Presiden untuk bebaskan Bribka Riki, ucap Sukocho. Dalam kesempatan tersebut, Siti Masito, Ibu Bribka Riki Rizal mengaku sama sekali tidak menyangka anaknya dapat berbuat setegah itu terhadap Brigadir Pol Nofrian Shah Yoshua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut dia anaknya adalah sosok penurut dan kalem. Ibunda Bribka RR tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat 12 Agustus 2022. Kepala Desa Kuntili Salamun mengatakan Ibu RR kini tinggal seorang diri. Ayah dari Bribka RR telah meninggal sejak lama. Salamun mengaku awalnya tak menyangka Bribka RR yang namanya disebut-sebut di media sebagai tersangka merupakan sosok yang dikenalnya. Bribka RR merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Bribka RR adalah satu dari empat tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!